Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hadis Cibet Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Anti Sang Jucu Dukun Santet Jika kalian belum nonton part sebelumnya Baiknya tonton dulu Agar nyambung dengan alur ceritanya Cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja Jika kalian ingin membacanya secara langsung Nanti saya kasih linknya di deskripsi Sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Mari bantu klik tombol subscribe nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan Silahkan klik tombol like nya Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak penasaran Yuk langsung aja kita mulai ceritanya Anti masuk dan menutup pintu dari dalam Dengan segera dia mengunsinya Terdengar suara ibunya bergumam dari balik pintu Aneh Lalu pergi meninggalkan pintu depan kamar Anti Anti tersenyum Terbalik dengan wajah semeringah Dia berjalan perlahan mendekati ranjang Lalu memantingkan tubuhnya Anti memutar badan dan tiduran dalam posisi terlentang Diangkatnya Jari pengasih tinggi-tinggi ke udara Dengan menggunakan tangan kanannya Lalu jari pengasihan dia peluk begitu kencang Sambil sesekali menciuminya Dengan senyuman mengembang Seraya membayangkan Bayu Tidak lama lagi Kamu menjadi milikku Gumam Anti diiringi tertawa Pikiran Anti mulai mengembang Menerawang jauh Menghayalkan Dia yang hidup bahagia dengan Bayu Pacaran Jalan-jalan Dan pergi kemanapun selalu berduaan Tak terasa Waktu sudah mendekati pukul Kosong-kosong Saatnya Anti Merapalkan mantra Perlahan Anti melepas semua pakaiannya Dan diletakkan di atas ranjang Jari pengasihan dia buka lebar-lebar Sambil membaca tulisan Dia pun mulai menghafal Jari pengasihan dipakai Untuk menutupi seluruh anggota tubuhnya Lalu Anti berjalan perlahan mendekati lemari yang ada cermin Sesekali Anti tersenyum Sambil perlahan membuka jarik Dan melihat pantulan tubuh indahnya dari balik cermin tersebut Anti kembali berjalan untuk mematikan lampu kamarnya Lalu kembali mendekati lemari cermin dan duduk di lantai Sambil melepas jarik yang masih menyangkut di kedua pundang dan bagian belakang tubuhnya Anti memejamkan mata sambil merapalkan mantra-mantra yang tertulis di jarik tersebut Mantra dibaca dan sampai di bagian akhir Dia menyebut nama target dan metonya Sebenarnya bacaan mantra lumayan panjang Tetapi bagi Anti tak jadi masalah Karena hanya membutuhkan beberapa kali membaca Anti sudah bisa menghafalnya Malam yang begitu sunyi Sampai binatang malam enggan bernyanyi Hawa dingin angin malam Seakan tak mau masuk melalui ventilasi Namun perlahan ada angin datang Namun bukan datang dari ventilasi udara Melainkan dari depannya Anginnya berbeda Bukan dingin Namun panas dan pengap Hawa panas mulai terasa Walau tanpa busana Anti perasakan panasnya Sedangkan biasanya setiap malam Dia pakai selimut karena dingin Namun berbeda dengan malam ini Anti mulai berkeringat Keringat dari kening perlahan mengalir Dengan lembut menuju ke bawah Tanpa menetes ke lantai Keringatnya mengalir ke setiap jengkal tubuh Anti Dan anehnya Anti mulai merasakan gairah yang teramat Sambil terus merapakan mantra Kejolak Anti sudah kian memuncak Hingga terdengar suara yang Terdengar dari seorang nenek Padahal matanya terpejam Dan tak dibuka sedikit pun Tetapi entah mengapa Anti dapat melihat sosok nenek tersebut Nenek dengan pakaian gebaya Dan rambutnya panjang terurai Nenek itu sesekali mengibaskan selendang Yang dia kenakan Anak-anakku Kemarilah Ada seorang gadis yang menginginkan Perjanjian dengan kita Hehehe Ujar nenek itu diiringi suara tertawanya Yang begitu menyeramkan Keanehan pun datang lagi Anti melihat dua sosok laki-laki Bertubuh kekar Berdiri di belakang sang nenek Tanpa mengenakan selai benang Nenek gebaya mendekati Anti Sambil sesekali Mengibaskan selendangnya Dan sekarang posisi nenek tersebut Sudah ada di belakang Anti Tepatnya belakang bagian kiri Dari awal sebenarnya Anti sudah merasa begitu ketakutan Tetapi niatnya sudah bulat Dan tak mungkin untuk mundur Cuk Tidurkan anggota badanmu Pinta nenek itu Anti mengikuti keinginan nenek tersebut Dengan mata yang masih terpejam Perlahan Anti merebahkan tubuhnya ke lantai Pak kucing melihat ikan Kedua sosok tersebut Dengan segera Mendekati Anti Berabas setiap cengkal bagian tubuhnya Mulut Anti masih humat kamit Membaca mantra Tetapi sesekali keluar Desahan dari mulutnya Dan salah satu makhluk tersebut Mulai menyetubuhi Anti Rasa takut Anti Berubah menjadi rasa nikmat Yang sebelumnya tak pernah dia rasakan Apalagi kedua makhluk ini Menikmati tubuh Anti secara bergantian Sedangkan sang nenek Tertawa sepanjang malam Sang Fajar mulai menyengsing Tanpa sadar Semua sosok tersebut telah menghilang Anti membuka Kedua matanya Bibirnya tersenyum lebar Sambil sesekali Bibir bagian bawah dia gigit Jari yang menjadi alas Nampak begitu basah Basah keringat dan basah Sesuatu yang lain Yang keluar dari salah satu bagian tubuh Anti Puas banget Andai Bayu bisa memuaskan aku Seperti kedua makhluk itu Gumam Anti Sambil memegang jari pengasihan Dengan kedua tangannya Dan menutup tubuhnya dengan jari pengasihan tersebut Sambil berguling ke girangan Mumpung belum pada bangun Aku harus segera mandi dan mencuci jarik ini Gumam Anti dalam hati Anti langsung bangun Dan memakai handuk Jari yang masih tergeletak di lantai Dia ambil dan melipatnya dengan sembarangan Anti berjalan mendekati pintu Perlahan membuka pintu Sambil mengeluarkan kepalanya Lalu Anti melihat ke kanan dan ke kiri Dirasa aman Anti keluar dari kamar Berjalan perlahan Menuju kamar mandi Belum sampai ke kamar mandi Langkahnya terhenti Karena ada suara yang menyapanya dari belakang Anti mau kemana? Tanya seseorang Mau mandilah bu? Jawab Anti Jam segini mau mandi Tumben Selah ibunya Anti tak menjawab Dia balas tertawa kecil Sambil memegang erat jarik yang dia pegang Dengan kuat di bagian dada Hmm? Buah apa ini? Tanya ibu Anti Biasalah bu Anak muda Mimpi basah Hehehe Jawab Anti Mengelak Dan terus berjalan Meninggalkan sang ibu Tanpa menoleh sedikitpun Mandi yang bersih Sekalian Jari nya dicuci Teriak sang ibu Membuat Anti Menghentikan langkah kakinya Ibu Anti langsung pergi ke dapur Tanpa mengucapkan kata-kata lagi Sedangkan Anti bingung Karena ibunya tahu Di sisi lain di malam yang sama Bayu terbangun dari tidur Hawa panas tiba-tiba Memenuhi kamarnya Membuat Bayu melepaskan pakaian yang dia kenakan Bayu bingung Karena dia mendadak memikirkan Seseorang yang belum dia kenal Adik kelas yang menatapnya penuh senyuman Aduh Siapa cewek itu? Kenapa aku memikirkannya? Pikir Bayu Dia mulai lupa akan rinah Bayu bermain di dunia imajinasinya Dilihatlah guling yang ada di sebelah Dengan sigap Bayu mengambil guling tersebut Dan memeluknya Eh dek Namamu siapa? Kelas mana? Kok kakak Kangen sama kamu? Ucapnya ke guling tersebut Lalu di peluknya makin erat Oh iya Bagaimana dengan rinah? Males juga mikirin dia Sudah cerewet Berjerawat Cemburuan pula Aduh Kuma Bayu Angen Bayu Semakin lama semakin tidak terkontrol Guli yang dipegang Guli yang dipegang Menjadi bahan pelampiasan Keesokan paginya Saat di sekolah Oleh sosok dua lelaki kekar Tak terasa Tiba di hari yang Anti rindukan Hari dimana ritual itu telah selesai Dilaksanakan dan hari dimana Bayu menjadi miliknya Namun Apa yang dibayangkan tak sesuai kenyataan Jangan Tentukan untuk jadi kekasih Batang hidung Bayu tak tampak Anti merasa kecewa Kalau apa yang dikatakan sang kakek Hanya kepalsuan belakah Anti pasrah dengan keadaan Dan menerima apa yang dia usahakan Berujung kekecewaan Seminggu berlalu Belum juga ada perubahan Hingga ada acara ekstra kulikuler Yang diadakan kakak kelas Tentu saja Ada Bayu disitu Acara diadakan sampai malam Dan api unggun mulai dinyalakan Bayu sesekali Mencuri pandang Namun Anti berusaha cuek Seakan tak memperdulikan Bayu Rina mulai merasa tak enak Karena Bayu terus mencuri pandang ke Anti Namun pikir Rina Dia lebih cantik Dan Bayu tak akan berpaling sama perempuan lain Saat itu Posisi kakak kelas berada di dekat api unggun Sedangkan adik kelas Berada agak jauh dari api Rina berbisik pada Tari Untuk memanggil Anti Dia mau mencoba Apa benar yang diperhatikan Bayu adalah Anti Tari mendekati Anti Mengajaknya menemui Rina Awalnya Anti enggan Tetapi Rina terus memaksa Tari memperkenalkan Rina Bayu dan teman sekelasnya yang lain Lalu menyuruh Anti duduk di sebelah Rina Sedangkan Rina Langsung mendekat Bayu dari samping Bayu hanya terdiam Namun matanya tak lepas memandang Anti Anti yang berasa hal itu akan terjadi Membuang pandangannya Anti melihat ke arah api Dan perlahan matanya terkejam Anti tak sadar Dia mengucapkan suatu kata Dengan nada teramat pelan Entah mengapa Anti kembali membaca mantra tersebut Dan seketika angin kencang Membuat beberapa bara atau arang tertiup angin Api pun berkobar takaruan Hampir semua mata memandang ke arah api unggun Membuat mereka yang melihat terdiam Anti masih memenjamkan mata Dan entah mengapa dia kepikiran Andi Ya Andi Sebenarnya perpisahan mereka Bukan karena Anti dan Andi berbeda sekolah Tetapi ada hal lain Hal yang membuat Anti Tak percaya kalau pernah terjadi Dan masih membekas luka di dalam hatinya Anti teringat kejadian itu Kejadian yang kelam yang membuatnya trauma Kejadian yang diawali dengan senyuman Namun berakhir dengan tangisan Flashback Siang itu Lebih tepatnya beberapa hari setelah kelulusan Anti mengirim pesan ke Andi Dan memintanya untuk mengantar ke rumah Salah satu kerabatnya Lumayan lama Tak seperti biasa Seakan ada kesibukan yang Andi lakukan terlebih dahulu Andi pun datang dengan sepeda motornya Anti langsung membonceng Dan motor pun mulai melaju Ada sedikit canda tawa Untayan kata sayang yang terucap dari kedua mulut mereka Hubungannya bisa dibilang harmonis Namun Andi tak mencintai Anti Dengan tulus dan Anti Tak tahu akan hal tersebut Panas nih An Kita istirahat di rumah itu yuk Kayaknya itu rumah kosong Gak ada orang Pinta Andi Yeh kamu Bilang aja mau gituan Jawab Anti sambil tersenyum Andi balas dengan senyuman kecil Motor berhenti tepat di rumah gubuk yang jauh dari pemukiman warga Keduanya turun dari motor Andi memeluk Anti Dan mengajaknya masuk ke rumah tersebut Setelah Anti di dalam Andi menutup pintu dan menguncinya Hahaha Suara tertawa keluar dari beberapa orang Mata Anti mulai menghitung Ternyata ada sebelas orang laki-laki Yang bersembunyi dan mulai menampakkan diri Saat Andi mengunci pintu Rumah yang terlihat sepi ternyata tak sepi Melainkan sudah ada sebelas orang yang menunggu Sikat guys Teriak Andi diringi dengan senyuman Di Maksudnya apa ini Tanya Anti ketakutan Anti mencoba kabur Namun Andi mendekatnya Teman-teman Andi pun langsung menyergap Anti Tolong Tolong Hihihi Teriak Anti meminta tolong sambil menangis Sekuat apapun Anti teriak Tak ada satu orang pun yang menjawab teriakannya Karena tak ada siapapun yang lewat Beberapa teman Andi mulai memegangi Anti Dan ada juga yang melucuti pakaiannya Anti diperlakukan tidak senonoh oleh Andi dan teman-temannya Mereka melakukan hal tersebut secara bergiliran Tangisan dan neritihan Anti Mereka indahkan Sampai tiga hari berselang Anti sudah tak berdaya Lemas lapar dan Merasakan sakit di beberapa anggota tubuhnya Karena kerap mendapatkan sedikit siksaan Saat Anti ingin melawan Namun yang lebih sakit adalah area kewanitaannya Dirasa sudah puas Andi dan kesebelas temannya membuang Anti Di tepi jalan dengan keadaan tanpa busana Jalan yang sepi Di dekat area pemakaman Anti ditemukan oleh beberapa warga Dan diantar pulang Dan dari sini Anti mulai dilihat sebelah mata Dimulai dari orang di lingkungannya Teman-teman bahkan kerabat Dan orang yang dia sayangi pun menjauhi Anti Anti merasa dirinya sudah rusak Dan sempat depresi berat Namun ujangan-ujangan sang kakek Membuat kembali bersemangat Dan menjalani hidup dengan layak Inilah alasan yang sebenarnya terjadi Kenapa Anti tak melanjutkan hubungan dengan Andi Dan kenapa ada cerita flashback Karena awalnya Anti merasa enggan untuk menceritakan kejadian ini Walau sudah bertahun-tahun lamanya Sakit di hati Anti masih membekas sampai sekarang Apa-apaan sih kamu rin? Lepaskan, malu tau Teriak Bayu Apa sih sayang? Kok kamu gitu? Tanya Rina dengan nada ketus Anti mulai memuka mata Dan melihat ke arah Bayu Bayu balas memandang Dan meninggalkan tempat tersebut Mata Anti terus memandang Bayu Yang dikejar Rina dari belakang Rina menarik tangan Bayu Dan terjadilah perdebatan Perdebatan yang tak bisa Anti dengar Hingga terdengar suatu ucapan yang sangat lantang Keluar dari mulut Bayu Oke kita putus Murka Bayu Putus Nanti juga kamu mengemis balikan Seru Rina dan pergi meninggalkan Bayu Ya putus nyambung sudah seringkali terjadi diantara mereka Dan Bayu sendiri bisa dibilang seakan tak bisa hidup tanpa Rina Itulah yang membuat Rina Besar kepala dan langsung pulang meninggalkan sekolah Bayu kembali dengan tatapan kecewa Sedangkan Anti Masih duduk meringkuk di dekat api unggun Sambil terus menatap Bayu Yang mulai mendekat Dek Namamu siapa? Tanya Bayu yang langsung duduk di sebelah Anti Anti naanggrek syari kak Panggil saja Anti Jawab Anti Kenalkan Bayu Sidro Mulyo Ucap Bayu memperkenalkan diri Sambil memberikan tangannya untuk bersalaman Bayu pun mulai melakukan persakapan Yang membuat Anti senang dan tertawa Mereka terlihat begitu akrab Padahal baru saja perkenalan Oh yaan Kamu tuh bidadari dalam mimpiku Rayu Bayu Ah kakak bisa saja Balas Anti tersipu malu Eh beneran Kalau tidak percaya Belah dadanya Tunjuk Bayu ke salah satu temannya Yang bernama Sarip Wah kok aku? Selah Sarip dan mereka semua tertawa Lain halnya dengan Tari Gita dan Sally Ketiga cewek ini seakan tak ada Para cowok malah mulai menggoda Dan bercanda dengan Anti Sel Sainganmu tuh? Bisik Gita Coba saja kalau mau rubut bayu dariku Kumam Sally dengan mengepalkan tangannya Tari hanya diam Selain teman Rina Tari juga teman yang lumayan akrab sama Sally Yang merupakan mantan bayu dan Sally Masih terus mengharapkan cinta dari bayu Tak terasa hari sudah kian malam Dan acara pun selesai Anti berdiri dan hendak kembali ke teman-teman sekelasnya Yang sudah mulai bubar Namun tangannya dipegang sama bayu dari belakang An Minta nomormu boleh? Tanya bayu ragu Boleh kak? Jawab Anti sambil berbalik Dan mengambil ponsel genggamnya Anti dan bayu bertukar nomor Membuat Sally semakin emosi Sis Nanti kita sergap cewek itu Pinta Sally dan dibalas dengan angukan oleh Tari dan Gita Sel Enaknya kita apa ini cewek? Tanya Gita Seperti biasa Jawab Sally dengan senyum kejutnya Anti mulai berjalan dengan sedikit berlari Mendekati teman-teman sekelasnya Sedangkan dari arah belakang Sally, Gita, dan Tari menyusul Awas Malam ini takkan kukasih ampun Kumam Sally sambil sesekali Menonjok telapak kirinya Dengan telapak tangan kanan yang dikepalkan Sally dan kedua temannya Terus memunduti Anti Tiba-tiba dari arah belakang Ada orang berlari menyusul Anti An, kamu pulang sama siapa? Tanya bayu Anti berhenti dan menoleh Sedangkan ketiga cewek itu Berjalan melalui Anti dengan tatapan benci Gagal Sel Selatuk Gita Tenang Masih ada hari esok Jawab Sally Yuk Kita cabut Panas gue lama-lama disini Timpa Sally dengan nada cerewetnya Anti merasa ada yang tidak beres dengan ketiga kakak kelas itu Dia terus memandangi mereka Hingga hilang di telan kegelapan An, An, Hey Malam melamun Teriak bayu Eh ya kak, maaf Hehe Jawab Anti gugup Sendiri kak, pakai angkot Timpa Anti menjelaskan Jam segini mana ada angkot Kaka antar saja ya Pinta bayu Lah, terus Anti pulang bagaimana? Tanya Anti bingung Makanya kakak antar Pinta bayu lagi dan Anti jawab mengganggu Singkat cerita Anti dan bayu resmi berpacaran Hubungan keduanya begitu harmonis Sedangkan Rina Bergabung dengan geng Sally Untuk memisahkan Anti Namun usaha mereka selalu gagal Karena bayu yang terlalu Overprotective Dimana ada waktu bayu selalu menemui Anti Dan siapapun cowok yang melirik Anti Bayu tak segan untuk mendatangi cowok itu Dan mengajaknya berkelahi Bayu juga seakan menjadi Ojek pribadi Anti Bayu menjemput dan mengantar Anti pulang Bahkan Seringnya mereka jalan-jalan terlebih dahulu Sehabis pulang sekolah Anti pun cerita tentang bayu kepada kakeknya Dan sang kakek menjawab Kalau hal tersebut wajar Bagi seseorang yang terkena pelet Siang ini begitu panas Membuat Damar merasa begitu gerah Tetapi bukan panas dari terik matahari Karena dia sedang di kelas Damar merasa aneh Akan hawa panas yang menyeruak Dan dia pun melihat ke arah jendela Astagfirullah Teriak Damar kaget Sambil mengelus dadanya beberapa kali Ada apa Mar? Tanya Oji Si Lihat Tunjuk Damar ke arah jendela Dan terlihat dua sejoli sedang duduk begitu mesra Jih Pengen ya Mar? Makanya cari pacar Ejek Oji Bukan Rodol Itu cowok dipeluk sama nenek-nenek berkebaya Jelas Damar Ah serius kamu? Tanya Oji tak percaya Kamu tuh kayak gak kenal aku sahaja Jelas Damar lagi Damar dan Oji Adalah siswa kelas 12F Damar memiliki sedikit anugerah Yaitu dapat melihat makhluk gaib Atau bisa disebut indigo Bukannya itu bayu Adik kelas kita Tanya Oji Terus itu cewek Yang sedang jadi idola itu kan Kalau gak salah Namanya Anti Lanjut Oji Menjelaskan Zik Jagain Aku penasaran sama sosok nenek kebaya Pintar Damar Damar terdiam Kembali duduk dengan memajamkan kedua matanya Sedangkan Oji Mencoba menutupi Damar dari teman lain Yang tidak keluar kelas saat jam istirahat Oji menutupi Damar Agar tak tahu kalau Damar Sedang mencoba berinteraksi dengan sosok nenek kebaya Ceritanya cukup sekian dulu Mohon maaf jika ada salah salah kata Saya Hadi pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!